Halo teman-teman dan semuanya, jadi di video gue yang gak jelas ini dan di sore hari yang cerai ini, gue bakal kasih tau lu gimana caranya cara dapet pahala dari tetangga Nah jadi di video gue yang gak jelas ini dan di video gue yang singkat ini, gue bakal kasih tau lu gimana caranya cara dapetin pahala dari tetangga gratis Nah jadi yang pertama-tama, kalau lu punya tetangga yang ngontol, contohnya tuh kayak tetangga gue, pokoknya tetangga gue tuh yang sana Nah jadi gue tuh sebenernya punya tetangga, tapi tergantung, tergantung mereka suka apa gue, apa enggak, tapi itu tergantung juga dari mindset lu Nah jadi gimana caranya, biar kita bisa diomongin, biar kita bisa dapet pahala dari tetangga Nah kita tuh kalau dapet pahala tuh bisa jadi dari tetangga, nah caranya gimana, caranya lu cukup bikin mereka iri, bikin mereka dengki, sampai mereka bener-bener iri dengki sama kamu Caranya gimana, kalau lu pengangguran, ya lu pengangguran, kerja lu di rumah nih, main HP lu, tapi lu dapetin banyak duit dari situ Dengan cara ngeslot atau gimana, atau ngeslot boleh, atau judi juga boleh, tapi gue saranin itu yang halal, contohnya itu kayak bagi-bagi lembekop Ya pokoknya lu harus bisa bikin iri tetangga lu, kalaupun lu kerjanya di rumah, lu jadi content creator atau jadi pemain-pemain apa Pokoknya lu harus bisa ngejibi-jibi, harus bisa jadi orang kaya dari HP, nah caranya lu tuh harus berusaha Ya terus lu harus banyak-banyak order barang, banyak-banyak order barang, biar lu semakin dicurigai sama tetangga lu Nah, kalau udah lu diomongin, lu dicacimaki, lu dituduh-tuduh begini, pasti lu dapet pahala dari mereka Karena omongan itu adalah dosa, ya mungkin begitu, udah kata gue, sorry kalau gue salah Tapi sejujurnya, kalau mereka ngomongin lu, ya pasti mereka dosa, karena mereka udah fitnah lu Ya itu pun kalau lu